Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetil Tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku akan memberikan resep cemilan yang sangat mudah banget Dan ini bahan dasarnya adalah ubi Yang pasti murah meriah banget Yang aku bikin hari ini adalah ubi karamel Bener-bener sangat simpel cara bikinnya Pokoknya kalau kalian mau tau apa aja bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Untuk bahan utama pastinya ada ubi Disini aku menggunakan 500 gram Kemudian 75 gram gula pasir Seperempat sendok teh vanili bubuk Lalu ada air hangat Nanti kita pakai secukupnya aja Sekarang kita potong-potong dulu ubinya Disini aku akan potong korek api Tapi ini selera masing-masing aja Kalau misalkan kotak-kotak Ataupun bulat itu juga boleh Siapkan minyak goreng Tunggu sampai minyaknya panas Selanjutnya kita goreng ubinya Sampai dia matang Jangan lupa dibalik Biar matangnya merata Setelah matang dan berwarna kecoklatan Langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Selanjutnya siapkan teflon Kemudian kita masukkan gula pasirnya Kemudian masukkan vanili bubuknya Lalu masukkan air hangatnya Ini kita pakai secukupnya aja Untuk airnya dikira-kira Kita masak sampai semua gulanya larut Ini gulanya udah larut Dan dia udah meletup-letup Tapi ini kita tunggu Sampai nanti tuh dia agak mengental Semakin lama dimasak Warnanya berubah Kemudian juga dia teksturnya tuh Semakin mengental Ini airnya udah menyusut Gulanya udah mengental Sekarang kita masukkan ubi Yang tadi udah digoreng Kita campurkan aja semuanya Sampai tercampur dengan rata Ini dimasak dengan api yang kecil Gampang banget kan teman-teman Untuk cara buatnya Kalau udah tercampur dengan rata Ini udah siap untuk disajikan Bener-bener sesimpel itu Hasilnya seperti ini ya teman-teman Buat kalian yang gak suka ubi Kalau dibikin kayak gini Pasti ketagihan banget Ini beneran enak Padahal ini tuh cara bikinnya Sangat simpel banget Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya 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 Selamat mencoba di rumah semuanya